Intro Halo 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 bro dan sis apa kabar kalian semua Video kita kali ini akan membahas sebuah film TV yang berjudul Ferrari Yang mengungkap kehidupan seorang Enzo Ferrari Sedari dia kecil sampai akhir karirnya di tahun 80an Di sini kita akan mengaparkan bagaimana sejarah perusahaan mobil Ferrari berdiri Dan bagaimana Kipra Scuderia Ferrari, tim balapnya Ferrari Dalam kancah lompat balap mobil dari awal mula sampai ketika Enzo meninggal Oke biar gak usah lama lagi kita langsung aja ke alur cerita Enzo Ferrari lahir di kota Modena Sebuah kota kecil di Italia yang kemudian akan menjadi Detroitnya Italia Kota basisnya pabrik-pabrik mobil ternama Selain Ferrari, ada De Tommaso, Maserati dan Lamborghini yang juga nge-base di kota ini Pandangan pertama Enzo yang membuatnya kemudian jatuh cinta terhadap mobil Adalah ketika pada usia 10 tahun di tahun 1908 Enzo kecil menyaksikan driver mobil Fiat Brand pertama mobil Italia Felice Nazaro berhasil memenangkan lomba balapan Siricuito de Bologna Hal yang kemudian membuatnya terinspirasi untuk menjadi seorang pembalap Sejak saat itu, Enzo terobsesi dengan yang namanya mobil Memanfaatkan spare part bekas di workshop ayahnya Ia merakit mobil-mobilan sendiri yang saat itu sudah dia kasih warna merah dengan brand Ferrari Selain itu, sejak kecil, dia juga memang sudah excited dengan hal yang berbau kecepatan Mobil-mobilannya ia pakai untuk bertarung dengan teman sebaya Kebiasaan yang terus ia lakukan hingga usia dewasa ketika dia sudah mengendarai mobil sesungguhnya Trek jalan desa pun, ia libas untuk ia jadikan arena balap Tahun 1916, negara Italia mengalami wabah flu yang sangat mematikan Yang hampir sama dengan kejadian pandemi kita sekarang Yang kemudian sangat berpengaruh terhadap usaha keluarga Ferrari Ayah dan adiknya Enzo menjadi korban dari wabah pandemi itu dan meninggal Enzo pun sempat terpapar, namun ia berhasil selamat Usaha keluarga pun hancur, maka dari itu Enzo harus mencari kerja Di tahun 1919, Enzo berangkat ke kota Turin untuk melambar kerja ke perusahaan mobil Fiat untuk menjadi driver Namun saat itu ia ditolak Efek pandemi masih terasa, kondisi lomba balap pun masa depannya masih belum menentu Malam itu Enzo menghabiskan waktu bermalam di kursi taman dalam suasana hujan salju Penderitaan malam itu membuat tekadnya kuat untuk tidak menjadi orang susah Enzo pada akhirnya keterima menjadi driver untuk tim Alfa Romeo di tahun berikutnya Di tahun 1920, dimana disini dia mulai memantapkan karirnya sebagai seorang racer profesional Di masa-masa itu pula ia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Laura Gareo Yang kemudian hari akan menjadi istrinya Namun sebelum itu, Laura sempat memberi syarat Ia mau dinikahi apabila Enzo sudah jadi juara Maka dari itu, Enzo pun jadi sangat bersemangat untuk berlomba Bersama tim Alfa Romeo, ia berhasil memenangkan beberapa seri Grand Prix Enzo sangat bersemangat, ia gak mau berhenti kalau lagi berlomba Dia sampai tega untuk kencing di dalam mobil dan mengencingi navigatornya Gelar juara sudah diraih, Enzo pun berhasil meminang Laura Dan mulailah mereka pindah ke rumah baru Kehidupan setelah pernikahan, Enzo pun terus melanjutkan karirnya di dunia balap Dan dia makin sering mendapatkan gelar juara Nama Enzo Ferrari kini mulai banyak dikenal Suatu hari, Enzo dianugerahi sebuah pelakat yang bergambar kuda jingkrak oleh orang tua Francisco Baraka Seorang pilot pahlawan Italia Dia bilang bahwa anaknya telah memasang gambar kuda itu di pesawat yang ia pakai Niscaya, gambar kuda jingkrak ini akan menjadi jimat keberuntungan Francisco Baraka ini meninggal beberapa waktu sebelumnya Dalam perang dunia ke-1 ketika pesawatnya terkena tembakan pesawat pihak Austria Kesibukan Enzo dengan utak-atik mobilnya kini mulai membuat Laura jadi meradang Suatu hari, ia memberikan surat ultimatum kepada Enzo pilih mobil atau dia Laura merasa selama ini, ia dianggap gak ada Enzo terlalu sibuk dengan mobilnya Terjadilah pertengkaran di antara mereka Enzo tidak mau diusik ketika hal itu menyangkut permobilan karena itulah dunianya Suatu hari, di momen latihan tim Alfa Romeo Enzo dibuat terpukau oleh performa seorang pembalap baru di tim mereka Orang itu melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh pembalap manapun Yaitu ngedrift di belokan Ketika ia cari tahu, orang ini bernama Tazio Nufolari Yang kemudian hari akan menjadi legenda Scuderia Ferrari Enzo pun berkenalan dengan Tazio Dia bilang mumpung si Tazio ini masih hidup Karena menurut Enzo, aksi Tazio seperti itu pasti suatu saat akan bikin dia masuk liang gubur Tazio cuma ketawa saja dan malah menantang Enzo di track balap Enzo pun jadi panas Ia kemudian melatih dirinya agar bisa mengendara seperti Nufolari Dan rupanya tidak mudah untuk melakukan teknik seperti itu Enzo harus mengakui bahwa ia tidak akan pernah bisa sehebat Nufolari dalam hal menjadi pembalap Tahun 1925 adalah tahun yang menentukan bagi Enzo Ferrari Tahun itu adalah tahun meninggalnya seorang pembalap Italia, Antonio Ascari dalam Grand Prix di Perancis Enzo jadi makin setengah-setengah untuk meneruskan karirnya Ditambah lagi desakan dari istrinya yang sangat khawatir dengan keselamatan Enzo Saat itu Enzo mulai tertarik untuk menggeluti bidang konstruktor lomba Dia mengajukan provosal kepada tim Alfa Romeo untuk menjadi pengelola khusus bidang mobil balap di perusahaan itu Dengan membajak seorang engine designer dari Fiat, Enzo datang dengan rancangan mobilnya Mobil yang ia proyeksikan sebagai mobil yang paling cepat di dunia Vitario Yano si desainer itu sebelumnya pernah ditawari kerja oleh Alfa Romeo tapi ia menolak Dia mau bergabung dengan Enzo karena tawaran dari Enzo melibatkan mimpi di masa depan Alfa Romeo pun menyetujui proposal dari Enzo Tahun 1932 akhirnya mobil itu pun dirilis dengan warna merah khas Ferrari dan logo kuda jingkrak Yang sengaja ditempel Enzo untuk mengenang Francesco Baraka Momen itu sekalian dipergunakan Enzo untuk memperkenalkan Scuderia Ferrari yang udah ia bentuk sebelumnya Tim ini berisikan dua pembalap handal GwCPE Campari dan yang satunya lagi adalah Tazio Nuvolari, driver yang dikagumi oleh Enzo Kebiasaan bawa mobil ngebut suatu hari Enzo hampir nabrak seorang anak sekolah yang lagi nyebrang Ia pun jadi dimaki-maki sama si ibu guru anak itu Alih-alih sebel Enzo malah jadi suka sama bu guru yang rupanya memang cantik Suatu malam ia nekat datang langsung ke rumah bu guru dan langsung mengajaknya untuk pergi kencan Udah macam mobilnya aja dia malah langsung main kebut Si bu guru yang bernama Lina itu ternyata mau meskipun Enzo harus menghibur dulu kakak-kakak bu guru yang semuanya ia ajak pergi Mereka bersenang-senang dan pulang sampai malam Sementara ketika kakak Lina masuk Enzo kemudian mengajak bu guru bicara Dia gak mau berlama-lama untuk menyimpan rahasia Disitu ia langsung nyipok Lina dan bicara terus terang bahwa ia sudah menikah Lina yang terlanjur suka jadi gak bisa marah Namun akhirnya ia pun jadi gak bisa berkata-kata Dia pun langsung masuk meninggalkan Enzo Sebagaimana umumnya pria Italiano yang meskipun mereka bertampang sangar namun berhati romantismo Enzo Ferrari jadi galau karena rasa sukanya terhadap Lina Hal itu membuat hubungan rumah tangganya bersama Laura jadi makin ruwet Apalagi ketika kemudian Lina ternyata gak mau lagi menemui Enzo Si bos mobil balap ini malah makin menggalau Hal itu terus berefek hingga kemudian Enzo pun mulai jatuh sakit Namun hebatnya lagi sakit begitu ia justru nekat datang ke rumah itu cewek Dan jadi kasihanlah si cewek itu sama itu cowok Akhirnya Lina pun mau menemui Enzo dan membawanya masuk ke dalam rumah Dan dari situlah perselingkuhan ini dimulai Namun perselingkuhan itu kemudian sempat meredah ketika pada tahun 1932 Lahirlah putra Enzo yang pertama dari Laura yang diberi nama Alfredo Namun sering dipanggil Dino Enzo mulai fokus sama keluarga Bahkan bayinya itu ia bawa untuk nonton Grand Prix ke sirkuit Agar anaknya ini mulai terbiasa dengan bau bensin dan bau bahan lecet Pada tahun itu Alfa Romeo sudah berkuasa di Italia Meskipun untuk kacah Eropa Mereka tetap masih harus berada di bawah dua tim Jerman Auto Union dan Mercedes Tahun 1933 karena kesulitan masalah finansial Alfa Romeo mulai menggandeng Ferrari untuk menjadi partner Agar mereka tidak selalu menjadi penyokong dana Disinilah nama Ferrari mulai muncul ke permukaan dan mulai dikenal Tidak hanya sebagai pemilik tim balap Tapi juga sebagai produsen mobil Film kemudian loncat ke momen Perang Dunia Kedua Pabrik Ferrari diduduki oleh pihak Nazi Karena dianggap menjadi pabrik pensuplai senjata bagi kaum pemberontak Namun karena sang komandan dari pihak Nazi ternyata adalah penggembar mobil Ferrari Akhirnya Enzo tidak dibunuh Namun ia diperingatkan agar ia mulai sembunyi Disini Enzo mulai sering ngumpet di rumah Lina Dan suatu hari Lina pun akhirnya tegdung Perang Dunia berakhir tahun 1945 Enzo pun mulai keluar mendatangi pabriknya yang udah hancur dibom oleh tentara sekutu Dia masih bisa menemukan peti yang berisi rancangan mobil untuk produk terbarunya Dari sini dia mulai memperkarsai penderian perusahaan mobil atas namanya dirinya sendiri Momen-momen itu berbarengan pula dengan kelahiran Piero Anak lelaki Enzo dari Lina Saat itu hubungan mereka sendiri jadi gak jelas statusnya Secara legal formal Enzo masih berstatuskan suami dari Laura Tapi karena pada saat itu negara Italia masih mengharamkan perceraian Maka mereka pun masih berstatus suami istri Meskipun hubungan mereka sendiri udah bisa dibilang hancur Anak lelaki Enzo dari Laura yang bernama Dino Sudah tumbuh besar namun dia ternyata memiliki gejala penyakit lemah otot Yang ia derita sejak kecil Enzo sangat berharap suatu hari Dino bakal menjadi penerus perusahaan Ferrari Untuk itu ia berusaha untuk membuatnya tetap tangguh meskipun kondisi fisiknya sangat lemah Enzo membiarkan saja anaknya berusaha berdiri tanpa ia bantu ketika Dino tiba-tiba terjatuh Makin lama kondisi Dino makin parah Tambah besar ia makin tambah kesulitan untuk bisa berjalan Namun secara pendidikan Dino masih bisa berhasil lulus sampai menempuh gelar sarjana Yang mana ia selesaikan pada jurusan teknik mesin di Swiss Enzo berusaha sebisa mungkin mencari pengobatan yang terbaik untuk Dino Karena anak itu pun di Ferrari dalam waktu yang singkat saja sudah bisa menunjukkan konstribusinya Mobil Ferrari seri 750 Monza yang kemudian akan menjadi basis mobil bala Ferrari adalah kreasi dari Dino Namun Dino tidak bisa bertahan lama Akhirnya ia meninggal pada tahun 1956 pada usianya yang ke-24 tahun Sejak saat itu Enzo mulai mengalihkan perhatiannya lagi kepada Piero Anak lelakinya dari Lina Di kemudian hari Piero lah memang yang bisa meneruskan garis keturunan Ferrari di dalam perusahaannya Meskipun baru bisa terjadi pada tahun 1978 ketika Laura sudah meninggal By the way tahun 50-an sendiri merupakan tahun yang penuh gonjang kancing di skuderia Ferrari Film ini tidak terlalu mendalam membahas dinamika lomba di tim Ferrari Lebih kepada pribadi seorang Enzo Namun rasanya kurang seru kalau kita ngebahas Ferrari Tapi kita gak nengok urusan balapnya Maka dari itu untuk segmen ini kita sekalian reka film dokumenter Ferrari Race to Immortality yang memang khusus membahas skuderia Ferrari di tahun 50-an Sesuai dengan judulnya Race to Immortality Film ini menyoroti fenomena balapan mobil di tahun 50-an Khususnya di tim Ferrari Yang mana para drivernya udah harus siap menjadi imortal alias siap mati Era 50-an pasca perang dunia kedua Dunia lomba balap kembali membahana dengan teknologi mobil yang lebih kencang Melanjutkan kipras sebelum masa perang Ferrari dan Mercedes berikut juga Alfa Romeo Kembali turun untuk merajai dunia balap Skuderia Ferrari yang udah lepas dari Alfa Romeo Memiliki teknologi mesin mobil yang canggih Enzo sangat agresif dalam melakukan perekrutan para pembalap Ada duo Inggris yang waktu itu menjadi favoritnya Mike Hawthorne dan Peter Collins Tahun 50-51 kejuaraan masih dikuasai oleh driver Alfa Romeo Yang saat itu punya seorang Juan Manuel Fangio Driver legendaris asal Argentina Namun tahun berikutnya giliran Ferrari yang mulai berkuasa Dua tahun berturut-turut di tahun 52 dan 53 Alberto Ascari berhasil menjadi juara dunia Baru pada tahun berikutnya lagi Mercedes yang berhasil menggait Fangio Menyodok untuk menghentikan laju dari mobil Ferrari Fangio terus mendominasi dan menjadi juara hingga tahun 1957 Ketika ia berada di tim Maserati By the way, Fangio sendiri pada tahun 56-nya dia berada di tim Ferrari Periode waktu itu, Skuderia Ferrari dihuni oleh beberapa pembalap tangguh Selain ada Fangio, disana ada juga Luigi Musso dan Castellati Pembalap asli Italia Lalu Alfonso de Portago, pembalap asal Spanyol Dan Peter Collins yang masih bertahan Sementara Mike Hawthorne sempat pindah dulu ke Van Wall Enzo Ferrari sangat senang apabila diantara pembalapnya sendiri Terjadi persaingan sengit karena dari situlah Mereka akan terdorong untuk menjadi yang tercepat dan terbaik Seri Grand Prix Dunia tahun 56 sebetulnya hampir menjadi milik Peter Collins Titik balik ada pada Grand Prix Italia Saat itu, dua pembalap Italia udah geber dari awal berniat memenangkan lomba Dan Fangio berada di belakang, mepet dengan ketat agar bisa menyalip angkanya Peter Collins Namun kemudian di tengah lomba, mobil Fangio mengalami gangguan sehingga dia tidak bisa meneruskan lomba Dua pembalap Italia yang tidak ada kesempatan juara menolak untuk menyerahkan mobilnya untuk membantu Fangio Gestur yang paling luar biasa justru datang dari Peter Collins Dia rela menyerahkan mobilnya untuk dipakai Fangio agar pembalap legend itu bisa kembali menjadi juara dunia Padahal dia ini tinggal maju saja masuk finish dan sekedar dapat poin agar bisa menjadi juara Namun Peter Collins memberikan kesempatan itu kepada Fangio dengan alasan Toh ia masih muda, masih banyak kesempatan yang ia punya ketimbang si Fangio yang memang umurnya udah kelas kawakan Fangio pun melaju dan memenangkan Grand Prix Italia dan memastikan diri untuk merebut gelar juara dunianya yang keempat Lomba balapan mobil makin membahana dengan pambornya yang glamor Namun rupanya ajang olahraga ini belum disertai dengan kesiapan dalam segi keamanan Banyak kecelakaan yang terjadi yang berakibat kematian Tragedi Le Mans tahun 1955 menjadi puncaknya ketika terjadi tabrakan antara mobil Austin Healy dan Mercedes yang menyebabkan hancurnya mobil Mercedes yang dikenderai oleh Pierre Levesque Sasis dan pitukar mobil itu pun terbang ke arah penonton layaknya torpedo yang mengakibatkan korban masa 80 orang meninggal dan 100 orang lagi menderita luka-luka Insiden yang sangat mengerikan Sejak saat itu Mercedes keluar dari ajang dunia lomba balap sampai akhirnya balik lagi di tahun 2008 Dan memunculkan nama Lewis Hamilton menjadi langganan juara F1 pada dekade 2010an Balik lagi ke Fangio setelah tahun 1956 dia merebut gelar juara bersama Ferrari Tahun itu juga sehabis gelar kejuaraan ia langsung pindah ke tim sekota di Modena yaitu tim Maserati Sebagai sesama tim yang berbasis di kota Modena Maserati dan Ferrari menggunakan sirkuit yang sama untuk melakukan tes mobil mereka Ketika Fangio masuk, rekor kecepatan tes mobil di sirkuit Modena yang sebelumnya dipegang Ferrari langsung berhasil dipecahkan Enzo pun jadi panas Dia segera memanggil Castellotti yang saat itu sedang berada di lokasi Holiday untuk melakukan tes mobil Ferrari terbaru Meskipun agak terpaksa, Castellotti pun datang ke Modena untuk melakukan driving tes tersebut Castellotti meninggal saat itu setelah ia terlempar dari dalam mobil Penyebab kecelakaannya tidak bisa diketahui pasti apakah karena rem yang bermasalah atau masalah teknis lainnya Pada periode tahun itu, di Italia ada lomba balap tahunan Mil Miglia Lomba ketahanan mobil sepanjang seribu mil mengelilingi wilayah Italia dengan melintasi jalur jalanan biasa Dimana sepanjang lintasan itu selalu dipenuhi oleh para warga yang menonton para pembalap melintasi daerah mereka Tahun 1957, Ferrari kembali ambil bagian dan von Portago yang dikirim untuk mengikuti lomba itu Portago sedikit agak meragu untuk ikutan lomba jalur panjang tersebut namun Enzo mendesaknya Sosok Enzo sendiri memang dikenal sebagai sosok yang demanding terhadap para pembalapnya Sangat menuntut prestasi untuk menjadi yang terbaik di semua arena balap Portago pun turun ikut ambil bagian Di sebuah pemberhentian, salah seorang mekanik melihat ada kerusakan pada bodi samping mobil Yang mana menyebabkan bagian mobil itu jadi terlalu berdekatan dengan posisi ban Tim mekanik sedang ingin mengganti ban mobilnya Tapi karena susah, akhirnya Portago bersikap membiarkan mobilnya tanpa diganti ban Dia pun tetap melaju dengan kondisi mobilnya yang demikian Di lokasi yang bernama Guidi Zolo yang mana sudah sangat dekat dengan lokasi finish Tiba-tiba ban mobilnya itu meledak yang menyebabkan mobilnya tersebut Melenceng ke pinggiran menabrak pembatas jalan dan kemudian menghancurkan mobil tersebut De Portago dan navigatornya Edmund Nelson meninggal saat itu juga di lokasi Beserta dengan 9 orang penonton yang mana 5 diantaranya adalah anak-anak Akibat kasus itu, Enzo Ferrari dan perusahaan ban Angel Bird mendapatkan tuntutan sebagai perusahaan pebantai manusia Yang mana tuntutan itu baru pada tahun 1961 akhirnya ditolak oleh pengadilan Sejak insiden tahun 1957 itu, penyelenggaraan Mil Miglia pun dihentikan Pada tahun 1957, Mike Hawthorne balik lagi ke tim Ferrari dan kembali bergabung dengan sobat karibnya Peter Collins Mereka ini sangat kompak sampai mereka membuat kesepakatan untuk saling membantu agar salah seorang diantara mereka menjadi juara Fakta perjanjian itu tidak melibatkan Luigi Musso, rekan satu tim mereka di Ferrari Sehingga pada masa lomba 1957-58 terjadi persaingan sengit diantara mereka Yang mana itu sangat disukai oleh Enzo Luigi Musso ini selain berkarir sebagai pembalap, ia memiliki usaha lain Yaitu untuk menjadi importir mobil-mobil Amerika Saat itu ia sedang mengalami krisis keuangan karena mismanagement dalam bisnis dan kegemarannya dalam bermain judi Kondisinya menjadi tertekan karena ia harus mempertanggungjawabkan bisnisnya kepada pihak investor Oleh karena itu ia harus bisa menang di Grand Prix Perancis 1958 yang hadiahnya sangat besar Pada perlombaan itu, Musso ngepus sekencang mungkin laju mobilnya untuk menyaingi Mike Hawthorne yang selalu berada di depan Dan pada lap ke-7 terjadilah sebuah kecelakaan yang menyebabkan kematian Luigi Musso, satu-satunya racer Italia yang tersisa pada tahun itu Selesai Grand Prix Perancis, kemudian lomba dilanjut di Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone Peter Collins melaju mulus untuk memenangkan perlombaan Momen yang dianggap sebagai performa terbaik dari Peter Collins Dia kembali digadang-gadang akan menjadi juara dunia setelah sebelumnya di tahun 1956 Ia menyerahkannya kepada Manuel Fangio Pembalap ini sangat dibanggakan oleh Enzo Ferrari Dia bahkan sudah menganggapnya sebagai anak dia sendiri, pengganti Dino Lomba berikutnya, para pembalap akan menjajal sirkuit Nurbugring di Grand Prix Jerman Sirkuit Naut yang pada tahun 1974 hampir membuat Nicky Lauda kehilangan nyawa Sebuah sirkuit yang berada di atas dataran tinggi yang membuat kondisi cuacanya jadi tidak bisa diprediksi Selain itu, trek sirkuit ini pun sangat ekstrim, berkelak-kelok dengan landasan yang tidak rata Sangat menuntut dan sangat tidak pemaaf bagi para peserta Pertarungan kali ini terjadi antara Mike Hawthorne dengan Tony Brooks Peter Collins berada di belakang mereka Pada akhirnya, Tony Brooks yang berada di depan Di saat itu, Mike selintas melihat mobil Peter Collins merangsek menuju areal remputan di pinggir jalan Yang disusul kemudian dengan terlemparnya sang pengemudi dari dalam mobil Peter Collins segera dilarikan menuju rumah sakit di Bonn Namun semuanya keburu telat Peter Collins tidak bisa tertolong dan dia meninggal saat itu juga di rumah sakit Ia menjadi dua pembalap Ferrari pada tahun itu yang meninggal Menjadi driver keempat Ferrari dalam dua tahun yang menjadi korban profesinya Mike Hawthorne sangat terpukul dengan kematian teman baiknya Meskipun dengan gak adanya Peter Collins Hal itu melancarkan laju Mike untuk menduduki posisi atas klesman Dan memiliki kemungkinan besar untuk menjadi juara dunia Arena penentuan akan terjadi pada lomba di sirkuit Maroko Mike Hawthorne hanya cukup menempati posisi tiga Dan koleksi nilainya tidak akan tersusul oleh pesaing terberatnya Yaitu Sterling Moss dari tim Van Wall Pada akhirnya Mike Hawthorne berhasil memenangkan gelar juara dunia di tahun 1958 Yang mana dia pun agak-agak begitu senang menerimanya Karena pada racing di Maroko itu pula Seorang rekan driver asal Inggris Stuart Louis Evans dari tim Van Wall Mengalami tabrakan dan akhirnya meninggal Selepas kejuaraan Mike Hawthorne memutuskan untuk langsung mengundurkan diri dari Scuderia Ferrari Dan ia pun balik menuju ke Inggris untuk memulai hidup baru Beberapa bulan setelah masa pensiunya Ia mengendarai mobil Jaguar hendak pergi ke London Dan bertemu dengan seorang teman yang memberinya kode untuk balapan di jalanan Balapan iseng-iseng yang berakhir dengan hancurnya mobil Mike yang menabrak pohon Mike Hawthorne meninggal saat itu juga Demikianlah Enzo Ferrari dengan mobil balap Ia sangat reobsesi meskipun pada akhirnya harus mengakibatkan kematian beberapa pembalapnya Ya begitulah Walau bagaimanapun Manusia memang gak ada yang sempurna Era 60-an Ferrari mengalami kesulitan finansial Perusahaan mobil itu sempat menjajaki proses untuk diakuisisi oleh perusahaan Ford dari Amerika Deal kemudian berakhir gagal Karena Enzo sangat keberatan Dengan syarat yang diajukan oleh pihak Ford mengenai Scuderia Ferrari Pihak Ford ingin ikutan mengontrol program tim balapnya Dan bagian itu yang sangat dibenci oleh Enzo Dia mentah-mentah menolak Ford Dan kemudian lebih memilih menjual mayoritas sahamnya kepada Fiat Keputusan yang juga sangat didukung oleh para pegawainya Yang memilih untuk menolak Ford Karena hal itu apabila terjadi Juga akan menjadi penghinaan bagi Vittorio Yano Desainer mesin mereka yang telah meninggal sebelumnya Vittorio Yano meninggal bunuh diri pada tahun 1965 di Turin Setelah menjalani kondisi sakit yang lama Pasca ditinggal mati oleh anak semata wayangnya Tahun 70-an Ferrari tetap eksis Meskipun kini mereka mulai mendapatkan pesaing-pesaing kuat Yang baru dari beberapa konstruktor asal Inggris McLaren, Tyrell, dan Lotus Dekade itu Ferrari baru bisa juara di tahun 1974 Lewat Nicky Lauda Yang prestasinya ia ulang pada tahun 1977 Tahun 78, Enzo membuat keputusan yang kontroversial Dengan memecat Nicky Lauda Dan malah merekrut seorang pembalap baru asal Kanada Namanya Gios Villeneuve Ayah dari Jacques Villeneuve Seorang juara F1 yang eksis di tahun 90-an Ketika ditanya alasan mengenai keputusannya itu Enzo menjawab karena gaya mengendara Villeneuve Mengingatkannya kepada Tazio Nufolari Driver legend yang membekas di dalam ingatan Enzo Ketika Villeneuve pada tahun itu hanya berada di posisi 2 Kalah dari Mario Andretti Enzo tetap happy menyambutnya ketika pembalapnya itu datang ke Modena Umur yang sudah makin uzur rupanya sudah lebih melunakan hati Enzo Gios Villeneuve tetap iakib sebagai pembalap Ferrari Sampai akhir karirnya ketika ia meninggal dalam kecelakaan Di seri Grand Prix Belgia di Circuit Shoulder pada tahun 1982 Kematian nampaknya selalu akrab dalam sepak terjang tim balap Ferrari Enzo Ferrari meninggal di Maranello Modena pada tahun 1988 Dalam usianya yang ke-90 tahun Setelah beberapa waktu sebelumnya Ia sempat menyaksikan perampungan mobil Ferrari F40 Yang ia anggap sebagai simbol dari pencapaiannya Demikian ceritanya Bro dan Sis Cerita yang lumayan panjang Namun mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua Kita Tim Sinetok cabut dulu Sampai jumpa di video kita berikutnya Jauh Sampai jumpa di video kita